Jadi ini alhamdulillah tadi sudah didahului oleh Mbak Asih, jadi saya akan melengkapi konsep ini tentang e-voting berbasis blockchain. Dalam kesempatan singkat ini, saya akan kita coba paparkan membandingkan dengan sistem konvensional yang sudah berlaku sejauh ini. Kita lihat ini, kalau di sistem yang sudah berjalan selama beberapa tahun ini di Indonesia, ini ada yang di sebelah bawah ini. Kita datang ke TPS, kemudian suara di sana dihitung, direkapitulasi, kemudian menuju kantor desa untuk transit ketika seluruh desa yang ada di seluruh TPS sudah berkumpul data-datanya, kemudian dikirim ke kantor kecamatan, ketika seluruh kotak suara dari seluruh desa yang ada di satu kecamatan kemudian sudah lengkap, kemudian dikirim ke KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya proses yang sama dilakukan, pola yang sama, kemudian dikirim ke KPU Provinsi, kemudian juga dikirim ke KPU Pusat untuk rekapitulasi nasional. Nah ini sebelum sampai rekapitulasi nasional selesai, ini butuh waktu sekitar satu bulan, satu minggu. Ini 2019 dan di 2024 nampaknya juga masih akan seperti itu. Kemudian berbasis blockchain, ini mungkin agak detail, tapi tadi alhamdulillah sudah diawali oleh Mbak Asih. Jadi ini satu konsep untuk dilengkapi bersama. Jadi ini bukan konsep sudah matang, ini kalau masakan ya mungkin baru 60-70 persen, ini harus kita telah bersama, kaji bersama. Intinya kita akan memanfaatkan mobile phone kita, ponsel cerdas kita, di mana kita nanti mengunduh aplikasi, aplikasi yang didesain sebikian rupa untuk kita melakukan e-voting atau pemungutan suara. Jadi kalau tadi kita sebelumnya di cara konvensional kita masuk ke TPS, ini tidak perlu lagi, tapi cukup dengan ponsel cerdas yang terhubung dengan internet. Ada pun isu terkait blank spot internet dan lain sebagainya, itu satu hal yang lain yang bisa seharusnya kita pecahkan. Ada solusi insya Allah. Tadi sempat disinggung tentang biometrik, ya tentu kita perlu validasi, autentikasi di sini, baik menggunakan biometrik, karena sekarang ponsel cerdas sudah mendukung itu, juga validasi KTP. Setelah kita masuk dipastikan bahwa itu adalah kita, benar-benar kita, pemilik suara yang valid. Jadi kemudian nanti kita kirim pilihan kita, baik dalam pilek, umpamanya, pilpres, ataupun ini contohnya pilgada. Suara tersebut nanti sebelum masuk ke pusat data, kira-kira gitu ya, sebelum disimpan, kira-kira itu harus divalidasi terlebih dahulu. Nah tadi disampaikan bahwa di blockchain ini yang membedakan di sini, jadi kita perlu validasi. Ada beberapa filosofi atau konsep di sini, kalau yang digunakan di bitcoin itu proof of work istilahnya, tapi di sini yang coba kita gagas itu adalah adopsi dari proof of authority. Jadi ini kalau di bitcoin itu, cryptocurrency itu biasanya kita mengenal istilah mining, karena validasinya harus solving, harus memecahkan fungsi-fungsi matematika, kira-kira seperti itu. Kalau di sini kita butuh nanti, pertama ada dua macam validasi. Pertama validasi by software, supaya otomatis. Tidak tentu kita tidak ingin, bayangkan kalau kita suara yang masuk itu kita kumpulkan per daerah pemilihan, dapil, kalau untuk DPR RI maka ada 81 dapil, kalau 2019 ya, nanti 2024 mungkin berubah, tapi kira-kira 81 itu dikumpulkan. Itu kalau kita cek berdasarkan, kalau kita validasi menggunakan software otomatis, menggunakan aturan-aturan, if, then, if, then, if, then. Kemudian itu bisa dilakukan secara cepat karena komputasi. Jadi kemudian ada pun otoritas-otoritas di sini, KPU, Bawaslu, Partai Politik, pihak-pihak lain yang ditunjuk, itu melakukan general summary check. Jadi tentu tidak mengecek syarat-syarat satu-satu, tapi ketika software tadi sudah mengatakan ini sudah memiliki syarat dan segala macam, kemudian nanti ini melakukan validasi. Setelah tervalidasi, maka data bisa dimasukkan ke blockchain, ke masing-masing blok data di sini. Kemudian, sebagaimana disampaikan tadi, ini setiap rantai blok ini akan disimpan di pusat-pusat data yang kita sebarkan. Jadi ini sifatnya, paralel, begitu suara masuk, maka ini dilakukan rekapitulasi, jadi in paralel. Jadi karena dia akumulatif, secara teori, berasumsi jika tidak ada kendala listrik, tidak ada kendala internet, dan segala macam, ini harusnya selesai dalam hitungan hari. Ada pun kalau kita taruh spare beberapa hari untuk audit sistem, sebelum kita umumkan rekapitulasi nasional, barangkali ini menurut hitungan saya, kira-kira satu minggu adalah waktu yang visible, yang memungkinkan. Jadi kalau kita bandingkan, pertama dalam segi keamanan tadi, karena kita tidak adalah surat-surat fisik lagi, kemudian tidak ada rekapitulasi manual berjenjang, ini dua poin ini, ini beberapa masukan atau beberapa dari diskusi dengan teman-teman yang pengalaman itu, memang beberapa celah pelanggaran itu, atau kecurangan itu terjadi ketika antara TPS hingga sebelum ke KPU daerah. Karena memang surat-surat itu kan bisa berbagai macam, karena transit, kemudian mungkin pengawasan itu juga sulit kalau harus sampai 800 ribuan TPS ataupun 83 ribu desa, kantor desa, itu relatif sangat sulit. Kemudian ada perpindahan kotak suara di sini, rentan pelanggaran, kemudian estimasi tadi satu bulan, satu minggu. Dengan e-voting berbasis blockchain, kalau disingkat ini, EBB, supaya singkat saja, kita tidak lagi memerlukan surat-surat, kemudian rekapitulasi akan otomatis, karena paralel tadi, akumulatif, tidak ada perpindahan kotak suara lagi. Jika kita bandingkan dengan cara konfensial, maka ini lebih aman terhadap pelanggaran-pelanggaran tadi. Kita lihat dari bawah slu 2019, ada 16 ribu sekian pelanggaran administrasi, 374 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, 1.400-an pelanggaran hukum, dan kita khawatir ini adalah fenomena gunung es, artinya yang dilaporkan saja. Yang di bawah sana jauh lebih besar dari yang kita lihat. Kemudian kita bandingkan dari konteks kebutuhan SDM. Dalam cara yang tradisional, di mana tadi kita harus ke TPS, itu butuh banyak badan ad hoc. KPPS itu ada di TPS, TPS itu jumlahnya 800 ribuan, karena dibatasi 300 pemilih. Maka kita butuh sekitar 5,9 juta penyelenggara. Ini KPU, terutama di badan ad hoc. Kemudian 800-an ribu pengawas, kemudian 32-an ribu pengaman TNI Polri, dan saksi dari parpol ini juga banyak sekali. Mereka rata-rata 1 hingga 2 orang. Kalau kita simulasikan, dari 2019 itu 12 juta orang. Ini bergantung jumlah parpol juga yang ikut. Dengan e-voting berbasis blockchain, insya Allah tidak butuh lagi badan ad hoc penyelenggara, karena penyelenggaranya kita tidak membutuhkan sekian banyak TPS, kemudian implikasinya sekian banyak orang tidak dibutuhkan. Kemudian tidak butuh badan ad hoc pengawas juga, karena cara mengawasnya juga beda. Kita tentu tidak menototin komputer. Kemudian tidak butuh pengaman lagi, dan juga tidak butuh saksi. Caranya sudah berbeda. Kita lihat, walaupun ini bukan, ini satu diskusi. Jadi dari pemilu 2019, ada 894 petugas KPPS meninggal, 5.175 jatuh sakit. Ada argumen, mengatakan memang, kalau kita lihat angka kematian kasar, ini jumlah yang meninggal kira-kira dalam hitungan 2 minggu. Itu masuk akal, kita bisa ikuti. Tapi kita lihat konteksnya. Buktinya juga, dari narasi yang dibangun oleh teman-teman, sahabat-sahabat di KPU, ketika kenapa kita lihat sekarang anggaran itu bisa naik 76 triliun, itu yang besar kan kalau tidak salah, seingat saya, anggaran honor badan ad hoc, salah satunya KPPS ini, itu dinaikkan 2 hingga 3 kali lipat. Salah satu reasoningnya adalah lelah, karena takut kelelahan. Ini sebagai rewardnya. Jadi, ini kita juga mengikuti sebenarnya argumen yang dibangun oleh KPU. Kemudian, material, karena menggunakan kotak suara tadi, itu dari 2019, ada sekitar lebih dari 4 juta kotak suara, kemudian lebih dari 75 keping segel, kemudian lembar sampul itu ada lebih dari 52 juta, surat suara, itu lebih dari 990 juta, dan tinta kan kita harus, harus masukkan jari kita itu, lebih dari 1,6 juta. Nah, untuk e-voting EBB ini, e-voting berbasis blockchain, insya Allah tidak butuh material pencoblosan. Oke, ini kira-kira simulasi kasar lah, untuk efesiensi biaya, berapa sih yang kira-kira bisa kita save, dan kita prioritaskan untuk hal yang lebih penting. Itu kalau yang cara konvensional tadi, atau tradisional di sini, badan ad hoc itu butuh 42,08 triliun untuk honor. Honor, honor badan ad hoc ya, ini yang KPPS tadi, yang di TPS yang di bawah tadi, yang di lapangan, mohon maaf. Kemudian kertas tinta material itu butuh 16,68 triliun. Kemudian ada 30 persen dari tahapan lain, itu adalah, tahapan lain itu sekitar 16 triliun juga, kalau tidak salah, 14 hingga 16 triliun, itu termasuk renovasi, renovasi gedung, renovasi gedung arsip, operasional, dan lain sebagainya. Itu kalau kita save saja 30 persen, umpamanya 4 triliun, kemudian 80 persen dari bawah selu. Bawah selu itu 33 triliun anggarannya, karena kalau kita menggunakan EPP, tentu caranya sudah berbeda, cara mengawasinya, dan lebih banyak kegiatan bawah selu memang pengawasan. Jadi saya membayangkan, kira-kira minimal 80 persen bisa di save, artinya 26 triliun. Dana saksi tidak main-main juga ternyata, banyak, dari parpol ini. Kalau yang atas ini, badan ad hoc hingga bawah selu ini, sumbernya APBN, kalau yang dana saksi ini, sumbernya dari parpol, yaitu 5 triliun. Ya kira-kira kalau kita hitung secara kasar dulu, kira-kira 88 triliun, yaitu dari APBN, dan 5 triliun dari parpol yang bisa di save, kita prioritaskan untuk yang lain. Sekarang EBB atau e-faulting berbasis blockchain seberapa mahal? Ini satu alternatif, ini satu gagasan, sekali lagi untuk dilengkapi bersama. Jadi intinya, ini saya menggunakan pusat data, sebagian mungkin lebih nyaman menggunakan node, tapi node secara fisik, apalagi kalau bukan infrastruktur berupa komputer server, bentuknya komputer. Jadi saya sebut pusat data. Kalau kita bayangkan ada dua pusat data di setiap provinsi, kalau tadi istilahnya Mbak Asri, tadi kan pembeli, beberapa orang tadi, atau jumlah komputer. Dua pusat data di setiap provinsi, maka kita total ada 34 provinsi, kita butuh di sini 68 pusat data nasional. Kemudian ini meniru konsep yang dibangun oleh Estonia. Estonia ini memang leading dalam konsep e-faulting, dia sudah 2005-an, kemudian sudah beralih ke blockchain yang sepanjang yang saya baca. Beberapa negara sebagai gambaran, Jerman pernah menggunakan e-faulting kembali lagi konvensional. Jadi ini ada satu yang harus kita kaji, tapi jangan kemudian kita hanya sitir bahwa Jerman kemudian ini pernah e-faulting kembali lagi ke cara konvensional, artinya kemudian e-faulting tidak mungkin harus berimbang. Buktinya juga Estonia sampai sekarang menerapkan. Kemudian setiap pusat data embassy ini kita taruh di embassy kita. Mungkin kita pilih di beberapa kantor perwakilan Indonesia, yang kira-kira mungkin di Eropa, Barat, di Amerika Utara, dan seterusnya. Setiap pusat data membutuhkan server, koneksi internet, genset, ini kira-kira 500 juta. Ini saya estimasikan batas atas. Jadi kebetulan ada sedikit pengalaman, saya bersama teman-teman membangun juga pusat data. Bahkan pusat data yang kami bangun itu untuk komputasi, untuk deep learning, itu lebih berat dan lebih mahal. Itu tidak sampai 500, termasuk genset komputernya. Apalagi untuk yang sifatnya adalah data storage, itu tidak semahal ini. Maka kira-kira 500 juta adalah batas atas. Kemudian perangkat-perangkat unak, untuk tadi kita melakukan validasi konsorsium dan sebagainya, otoritas, mohon maaf, validasi otoritas, itu kira-kira barangkali 5 miliar. Ini kalau kita jumlahkan 74 x 500 juta, tambah 5 miliar, tambah biaya tidak terduga, kira-kira 40 sampai 50 miliar saja. Saja sini, ini artinya relatif dibandingkan dengan anggaran tadi yang triliunan-triliunan. Ini saya tidak berpanjang lebar, karena tadi sudah dijelaskan dengan bahasa yang sangat mudah oleh Mbak Asih. Terima kasih tadi Mbak Asih. Sedikit barangkali perbandingan, kenapa e-voting yang tradisional tidak aman. Karena dalam beberapa diskusi, ini sudah pernah kami presentasikan di KPU, Alhamdulillah diterima oleh komisioner waktu itu, Pak Idam Khalid dan Bu Betty Epsilon. Mungkin Mas Cecep ada atau tidak saya waktu kurang ini. Kemudian kalau di e-voting tradisional, itu dari aplikasi atau apapun ini, dari aplikasi bisa, dari mobile app bisa, dari komputer anjungan seperti yang dilakukan di Amerika, ataupun apapun interface-nya. Kemudian suara masuk ke satu pusat data, ke sistem. Ini bisa beberapa, satu, dua, tiga. Mungkin ada satu komputer server khusus menerima suara, satu komputer server untuk rekapitulasi seperti yang dilakukan Amerika. Itu tidak masalah. Itu artinya satu sistem e-voting. Tapi ini satu filosofi yang kita kenal dengan kotak hitam. Artinya proses di tengah-tengah ini, sebelum menjadi rekapitulasi, kita memang tidak tahu persis. Ini terutama dalam kacamata masyarakat yang umum. Mungkin secara IT kita bisa menjelaskan, tapi memang bahasa-bahasanya tidak mudah kita menemukan untuk bahasa-bahasa yang cukup membumi. Tapi ini memang sangat rentan. Artinya kalau ada intruder masuk ke sini, mungkin hacker atau apa yang berniat jahat, kemudian diganti kuncinya dan segala macam, pemilik aslinya nanti kesulitan untuk masuk, data bisa diganti, data bisa dicuri, bisa dihilangkan bahkan. Ini sangat berbahaya. Jadi ada istilah single note failure. Kegagalan single note ini yang sangat berbahaya dan tentu kita tidak rekomendasikan kalau e-voting yang seperti ini. Tadi sudah dijelaskan, kalau dengan blockchain, data itu kita simpan dalam satu rantai blok data yang kita simpan di banyak pusat data, saya menyebutkan pusat data, kalau umumnya mungkin note begitu, dan dia sifatnya immutable, open only data structure. Jadi untuk mengubah data itu sangat sulit. Bahkan kalau di sini bahasa umumnya kalau tidak mustahil. Jadi histori data terjaga, catatan sangat baik historinya, kemudian ini sifatnya lebih hanya bisa menambahkan data. Tadi kemudian validasi oleh konsorsium otoritas, di sini kita melibatkan selain KPU bawah selu adalah parpol. Ini satu ide bahwa parpol terlibat, seperti pemilu tahun 50-an dan juga pemilu 99-an. Kalau tidak salah, ini sesungguhnya sangat bagus karena parpol inilah yang berkepentingan. Karena punya kepentingan ini pasti akan menjaga bagaimana ini tetap berjalan dengan baik, saling menjagalah. Ini salah satu pemilu tersukses tahun 50-an itu dan 99-an yang dilihat bahwa karena parpol terlibat, sebagai penyelenggara, itu dilihat yang paling, salah satu yang paling sukses. Ini saya cepat saja bagian ini. Kemudian blockchain itu juga terintegrasi menggunakan kriptografi. Tadi sudah dijelaskan secara umum. Di sini secara detail data sendiri dienkripsi, kemudian blok-blok data terhubung secara asimetrik kriptografi. Ini yang biasa digunakan. Ini salah satu gambaran saja bagaimana enkripsi. Contohnya kalau kita punya teks Indonesia Merdeka ini, tulisan ini, persis seperti ini. Nanti kita bisa bayangkan adalah ini data suara. Memangnya A, si A ini milih caleg di daerah ini adalah C. Nanti kita punya catatan itu di ledger tadi, di buku besar tadi. Itu semua dienkripsi. Inilah hasil enkripsinya. Jika kita menggunakan contohnya algoritma SHA256. dia adalah 64 bit hexadecimal di sebelah kanan ini. Ini tentu kita tidak bisa baca. Ini juga tidak bisa kemudian kita menggunakan fungsi untuk membalik kemudian outputnya dari Indonesia Merdeka. Jadi ini irreversible function. Tidak bisa dibalik lagi. Jadi ini kita lihat bahwa di dalam sana, ini data ter-enkripsi sebikian rupa sehingga jauh lebih aman. Kemudian sudah disebutkan tadi terdesentralisasi. Jadi setiap rangkaian rantai blok ini ada di setiap pusat data ini. Dia di copy-nya masing-masing ada di situ. Jadi untuk melakukan perubahan, seandainya ada satu hacker masuk ke satu pusat data saja, itu nanti seandainya dia ingin merubah, maka harus divalidasi oleh seluruhnya, oleh konsorsi otoritas di sini. Tinggal konsorsi otoritas itu melihat bahwa ini tidak beres, maka bisa di-reject. Kira-kira begitu. Sekarang tantangan. Tantangan tentu pertama, banyak di Indonesia ada daerah blank spot internet. Kemudian literasi digital. Artinya mungkin digitalisasi ini mudah untuk sebagian kalangan, milenial atau generasi Z. Tapi mungkin agak juga gagap untuk kalangan yang mungkin di atas 40 tahun atau 50 tahun. Kita harus masukkan itu sebagai pertimbangan. Kemudian belum juga semua punya ponsel cerdas, walaupun jumlah ponsel cerdas di Indonesia ini lebih banyak dari populasi, 300 jutaan lebih. Populasi kita 270 juta. Pemilih dengan disabilitas. Kemudian juga ini dari masukan dari beberapa kami presentasi, itu adalah dasar undang-undang dan peraturannya tidak mengizinkan. Oke, ini tantangannya. Ini alternatif solusi. Sekali lagi ini sesuatu untuk didiskusikan bersama. Kita bisa menggunakan contohnya untuk internet tadi. Atau saya awali dulu. Pertama begini, pemerintah tahun 2020 punya program untuk melakukan 4G-nisasi. Artinya membangun tower-tower supaya sinyal 4G menjangkau 12 ribu desa yang ada di Indonesia. Berapa jumlah desa di Indonesia? 83 ribu. 12 ribu ini adalah yang belum terjangkau 4G. Sisanya sebelumnya sudah. Dan selesainya ini diperkirakan 2022, artinya tahun ini. Kita lihat kabarnya, kita tunggu kabarnya. Semoga memang bisa selesai. Kita dukung program itu. Jadi asumsi program itu lancar. Sesungguhnya 83 ribu desa yang ada di Indonesia sudah terjangkau 4G. Kemudian alternatif solusinya tadi untuk black spot internet, berasumsi tadi 4G sesungguhnya sudah cukup merata. Ini kita bisa buat kiosk keliling. Kiosk keliling ini mungkin mobil yang sudah dilengkapi, yang semi terbuka, dilengkapi gawai, tablet, dan segala macam. Kemudian melewati daerah-daerah rumah yang mungkin black spot internet. Dan kiosk ini terhubung dengan koneksi internet yang kuat dan stabil. Karena tentu kita bisa pakai langsung infrastruktur yang tidak menggunakan sebagaimana infrastruktur internet yang biasa. Mungkin langsung kita tembak ke satelit dan sebagainya. Ataupun juga komputer anjungan. Ini bisa kita sebar di kantor-kantor desa. Atau kalau mau pakai semi TPS begitu. Sekali lagi dengan koneksi yang internet kuat dan stabil. Komputer anjungan seperti ATM dan lain sebagainya. Bentuknya. Ini tadi sudah. Kemudian aplikasi juga dilengkapi alat bantu untuk pemilih dengan disabilitas. Mungkin yang untuk tunai netera kita bisa berdayakan di aplikasi tersebut. Suara yang menunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ini sudah banyak riset-riset. Sudah banyak produk-produk, app untuk penyandang disabilitas. Kemudian untuk literasi digital. Yang tadi mungkin belum merata. Tentu ini masih ada waktu untuk melakukan edukasi digital secara merata. Kalau kita lakukan pada tingkat RT RW dan berfokus pada penggunaan e-voting. Saya pikir ini bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan sebelum 2024. Bagaimana dengan dasar undang-undang yang tidak mengizinkan menggunakan e-voting. Sekarang kita berkaca. UU Undang-Undang Mineral dan Batu Barah itu rekor. Ada sembilan ratusan daftar inventarisasi masalah. Tapi diselesaikan hanya tiga bulan. Ada rekor lagi. UU IKN, Ibu Kota Negara itu, diselesaikan dalam satu bulan. Jadi ini sesungguhnya semata-mata butuh good political will dari lembaga legislatif dan eksekutif. Kalau ini melihat sebagai sesuatu yang bisa menghemat, kemudian menghemat triliunan rupiah HPBN, kemudian bisa membuat satu sistem mekanisme pemilu yang meminimalisir pelanggaran sampai sekian persen. Sebagaimana pemilu sendiri, kita lihat itu ada berasaskan enam. Jujur, adil, rahasia, dan umum, dan lain sebagainya. Ini kalau dari lembaga legislatif DPR bersama pemerintah, itu punya good political will, melihat itu semua penting, melihat ini semua adalah untuk kepentingan bangsa ini. Saya pikir beberapa UU sudah diselesaikan hanya tiga bulan, IKN hanya satu bulan, ini mungkin bisa bahkan sama cepatnya satu bulan atau lebih. Jadi ini bukan alasan. Jadi kemarin dalam beberapa kesempatan, kalau dasar undang-undang menjadikan masalah, nampaknya memang bukan masalah karena sudah pernah diselesaikan dalam satu bulan. Nah harapannya dengan IBP tadi, selain menghemat biaya, kemudian kita melakukan pemilu, melaksanakan pemilu dengan yang berasaskan enam tadi. Ada di makalah, mungkin nanti bisa di-share ya Mas Putra, tadi saya share juga makalah untuk menjelaskan lebih detail ini. Kemudian ingat partisipasi pemilu di 2019 itu, itu kalau data dari KPU, atau bawah saya lupa ya, itu 19 persen itu golput, golput itu istilah tidak berpartisipasi, tidak memilih, 34 hingga 35 juta. Walaupun data yang sebelumnya saya terima itu sampai 30 persen. Partisipasi itu hanya sampai 70 persen, kurang sedikit. Ini 19 persen saya saja 34 hingga 35 juta, tidak memilih. Dan studi menemukan, ini ada studinya, silakan di makalah itu saya sebutkan referensinya, lebih dari 40 persen milenial itu golput. Alasannya setelah itu memang antipati terhadap politik. Tidak peduli politik tadi. Kemudian kurangnya informasi, bahkan hari kapan nyoblos tidak tahu. Atau bahkan ada yang tidak tahu harus ke TPS. Ini sangat disayangkan. Nah kiranya begitu yang bisa saya sampaikan, materi dan lain sebagainya, ini bisa ada di link ini, ataupun nanti Mas Mutra bisa share, ini silakan di-scan juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi mohon maaf, nanti mungkin saya tidak bisa bersamai hingga akhir nanti, tapi nanti sampai beberapa waktu depan saya masih bisa nanti kirakan. Terima kasih sekali lagi, ini saya stop sekarang. Saya kembalikan ke Mas Mutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indor Ramadi atas paparan yang fan banget. Jadi sudah tahu bahwa kita punya problem, dan solusinya sudah ada dengan blockchain, jadilah kita punya secure voting, dengan adanya itu evolution of democracy akan terjadi. Yang tadinya problemnya tidak transparan, kemudian mudah di-easy to manipulate, kemudian solusinya apa ya? Peer-to-peer tadi, blockchain, transparan, kemudian dia mutable. Saya izin melanjutkan lebih tepatnya, karena tadi kita sudah mendapat asupan materi dari beberapa narasumber. Saya mohon izin dulu mengingat Mas Rido tidak bisa sampai akhir, kita izin membuka sesi pertanyaan dulu, baru kemudian kita lanjutkan kepada dua pemateri selanjutnya. Baik, sambil menunggu, pertanyaannya masuk. Tadi saya sempat mencatat beberapa, dan ini menjadi pemantik yang menarik sekarang untuk kita bahas di weekend sore ini, tentang bagaimana masa depan pemilu dan demokrasi di Indonesia ratkaitannya dengan blockchain sebagai salah satu solusi atau alternatif yang bisa kita gunakan. Mengingat, mungkin karena saya terlambat masuk ya, sekiranya ada pertanyaan yang masuk, Mas Putra bisa dibantu. Tapi izin sedikit mau follow up Mas Rido, apakah dari 1 sampai 100 persen, dari 0 sampai 100 persen, kira-kira berapa persentasenya? Karena mengingat ada satu poin nih, yang tersebut tadi bahwa butuh political will, good political will, dari para pengambil kebijakan tentunya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan ini kepada para pengambil kebijakan tentu menjadi tantangan tersendiri. Kira-kira dari 0 sampai 100 persen secara hitung-hitungan, berapa kira-kira persentase memungkinkannya blockchain ini kita gunakan sebagai sistem di 2024? Ya, terima kasih Mbak Sherly. Kalau dalam segi teknis, ini dari sedikit knowledge ataupun pengalaman saya dalam bidang IT, ini untuk 2024 sangat mungkin untuk dilakukan. Kemudian dari segi aturan tadi, peraturan, sekali lagi saya masih berperasangka baik, insya Allah bahwa kawan-kawan kita, anggota-anggota kita, anggota dewan kita itu, itu masih juga punya hati nurani, bahwa ini melihat sesungguhnya banyak yang bisa dihemat dalam segi biaya, kemudian pelanggaran bisa kita minimalisir, sebagaimana cita-cita pemilu, itu kita harapkan ini bisa, kita harapkan ini bisa dilakukan. Dari 0 sampai 100 persen, kalau melihat bahwa sekarang di era demokrasi modern ini ada satu komponen sesungguhnya, itu yang juga bisa mendorong perubahan ini, yaitu society itu sendiri, apalagi lewat era transformasi digital, lewat sosmed dan segala macam, saya lebih yakin, lebih optimis bahwa ini sebenarnya bisa kita dorong bersama, selain pertama lewat forum-forum seperti ini. Jadi kita lihat juga beberapa perubahan aturan undang-undang itu ada korelasi dengan beberapa petisi yang dibuat di chance.org. Jadi insya Allah saya yakin dari 0 sampai 100 persen, kalau ditanya, ini saya ingin mengawali dan mengajak semuanya, 99 persen saya yakin. 99 persen, luar biasa ini Mas Putra. 99 persen. Jadi benar-benar, benar-benar, the only source of truth. Correct? Betul, betul. Karena memang betul harus ada optimisme. Kemudian yang kedua adalah bagaimana eksekusinya. Bagaimana awareness publik ini terbangun, dan kita harus mulainya dari mana secara teknis. Nah, ini menarik karena melihat dari sudut pandang ini, kemudian kita bisa semakin luas. Apalagi untuk kita yang awam, apalagi anak muda beberapa waktu yang lalu sempat bikin sedikit survei kecil-kecilan. Ketika mendengar kata blockchain, kira-kira teman-teman mahasiswa ini punya gambaran apa. Dan exactly, yang kepikiran adalah kripto. Mungkin karena sekarang lagi trend ya. Jadi menjadikan blockchain ini trend di kalangan anak muda bahwa ini adalah sistem yang bisa diaplikasikan dalam banyak hal. Nah, menarik? Pertanyaannya juga banyak dari Wazila. Wazila juga tadi kan waktu nge-rap, nanya kan dia awam dengan blockchain. Blockchain itu apa sih? Iya nggak, Mas Iban? Dan kita bisa bayangkan sekitar 270-an, bahkan sudah angka terus meningkat. Ini kita bisa melihat bahwa tidak semua masyarakat, apalagi dengan tingkat umur tertentu, seperti yang tadi sempat Mas Edo sampaikan juga, ini bisa agile dengan perkembangan teknologi. Tapi menarik untuk kita jadikan diskusi sore ini. Ini ada satu pertanyaan yang masuk, yang saya mohon izin untuk membacakan. Boleh ditanggapi oleh Mas Edo, mengingat Mas Edo, nggak bisa sampai akhir, sekiranya Mas Edo masih ada di tengah-tengah kita, Mas Putra, dari Pak Subaryono. Pertanyaannya dengan sistem blockchain, apakah tidak ada potensi double melalui satu nomor HP, atau misalnya dengan satu nomor yang berbeda, satu nomor yang beda, bisa masuk beberapa, beberapa voting mungkin maksudnya, Pak Subaryono. Silahkan. Mas Edo sudah mulai join lagi, mungkin mau disapa lagi, kebetulan kalau salah Mas Edo itu ada izin lagi katanya, mungkin Pak Seli. Ya, Pak. Mungkin nanti dilengkapi yang lain ya. Ini coba saya jawab. Jadi, kita nanti memang proses otentikasi itu, yang kita gagas itu ya, ini sebagai alternatif, itu memang menggunakan nanti pertama ada dua, biometrik dan validasi. Pertama biometrik ya, bisa sidik jari, fingerprint ataupun wajah gitu, tergantung nanti fitur ponsel cerdasnya. Yang kedua adalah validasi KTP. Ya, tadi menggunakan cukup di foto begitu, kemudian nanti di ekstrak datanya, dan di cek ke Duk Capil, memamanya, ya servernya Duk Capil, apakah ini benar, gitu oke. Jadi, memang di sini, yang kita bayangkan, belum ada, belum mengasosiasikan dengan nomor HP ya. Belum, apa, nomor HP ya, jadi tidak, jadi dia lintas dengan nomor yang berbeda, jadi sekali data yang masuk, ya sudah, itu yang divalidasi. Jadi, kalau HP-nya ada dua, ya dia bisa mengakseskan hanya sekali, dengan biometriknya itu tidak bisa dibayang HP, dengan identitas dia, dan juga validasi bisa dilakukan sekali. Sebelum waktunya ditutup, untuk memilih, ya dia, kalau ide yang saya lupa, ini tapi ada satu ide, oh ya, ini satu ide kalau tidak salah dari satu papernya, 2019 tentang e-voting berbasis blockchain juga, kalau usulan mereka itu, justru, sebelum, sebelum ditutup, apa, hari, hari pemungutan suara, itu bisa, suara bisa diubah-ubah, ya. Oleh, oleh, oleh yang bersangkutan, ya, bukan yang lain, oleh yang bersangkutan. Jadi, menurut mereka, itu untuk menghindari manipolitik, ya, itu rasional mereka. Ini tapi, bisa kita kaji, gitu. Jadi ini sama, jadi intinya tidak masalah kalau ada nomor HP yang dia punya dua, punya tiga, kan dia bisa login hanya satu di aplikasi tersebut, ya. Melakukan validasi hanya cukup sekali. Begitu sudah dia validated, autentikasi, dia tidak bisa melakukan di HP yang lain, itu bisa kita set. Jadi, itu untuk pertanyaan dari Mas Subariono tadi. Begitu. Satu pertanyaan, Mas Rido, sebelum Mas Rido meninggalkan ruangan Zoom ini, dengan konteks yang tadi disampaikan, memungkinkan enggak, ini kan kita berpikir positif-negatifnya, memungkinkan enggak ketika negara demokrasi, dengan konteks ikat literasi, termasuk literasi digital seperti Indonesia sekarang, maka prosesnya, proses blockchain nanti itu, ada intervensi dari luar, terutama dari sistemnya. Jadi ketika prosesnya, kemudian ada intervensi dari luar, untuk mengotak-atik, untuk secara teknologi mengotak-atik, hasilnya, layaknya negara demokrasi, sebutlah misalnya, Amerika menggunakan e-voting, hasilnya bisa dengan sangat cepat berubah, sekiranya itu berasal dari luar, artinya bukan dari sistem yang sudah dibentuk dari awal. Itu memungkinkan enggak, Pak Mas Rido? Ya, jadi percobaan ya, percobaan itu sangat memungkinkan. Ketika dia masuk ke satu pusat data, satu node, itu sangat memungkinkan. Hanya saja memang tipologi blockchain ini, karakternya itu memang untuk merubah data, apalagi menghapus, itu kita bilang dalam konteks IT, itu hampir tidak mungkin, kalau kita bilang sebenarnya mustahil, karena dia harus ada persetujuan dari konsensus. Kalau konsensus yang dilakukan di cryptocurrency, itu konsensus by system, by function, by mathematical function. Itu makanya agak sulit, dan dia harus merubah, harus mendapatkan persetujuan dari seluruhnya itu. Kalau di sini nanti kita, konsensusnya itu adalah otoritas tadi. Jadi kalau otoritas tersebut nanti melihat bahwa perubahan ini tidak masuk akal, maka bisa dengan mudah di-reject. Jadi kalau dia hanya berhasil masuk di satu pusat data, kemudian merubah di sana, sedangkan pusat data yang lain, node-node yang lain itu yang berisi otoritas-otoritas yang lain, itu mengatakan tidak, itu salah, maka dikembalikan ke stage awal. Jadi kalau mungkin itu, kalau dibilang 100 persen tidak mungkin itu juga salah, tapi dalam bahasa IT ini sangat-sangat sulit untuk tidak mengatakan mustahil, atau mustahil, kira-kira begitu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.